So, salam sejahtera dan selamat Hari Merdeka ke-67. Hari ini kita bersama-sama meraihkan ulang tahun kemerdekaan negara kita yang tercinta, Malaysia. Sejak 67 tahun yang lalu, kita telah melalui pelbagai cabaran dan kejayaan. Namun semangat patriotism dan cinta akan tanah air tetap membara di dalam sanubari kita. Marilah kita renungkan kembali detik-detik bersejarah pada 31 Ogos 1957, di mana negara kita mencapai kemerdekaan daripada penjajah. Perjuangan para pejuang kemerdekaan yang gigih dan berkorban demi tanah air telah membuka lembaran baharu dalam sejarah Malaysia. Hari ini kita berdiri teguh sebagai sebuah negara yang merdeka, berdaulat dan berjaya. Kita telah mencapai kemajuan yang membanggakan dalam pelbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan dan kesihatan. Namun, kita tidak boleh berpuas hati dengan pencapaian yang ada. Cabaran dan dugaan masih menanti di hadapan. Kita perlu terus bekerja keras, bersatu padu, dan saling menyokong antara satu sama lain untuk membangunkan negara kita ke tahap yang lebih tinggi. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu sentiasa menghargai kemerdekaan yang kita nikmati. Kita perlu terus mempertahankan kedaulatan negara, memelihara keharmonian kaum, dan mengukuhkan perpaduan nasional. Marilah kita sama-sama mendedikasikan diri untuk membangunkan Malaysia menjadi sebuah negara yang lebih maju, makmur, dan sejahtera. Nah, sebagai akhir kata, saya, Amy Court, ingin mengucap kepada seluruh rakyat Malaysia, selamat menyambut Hari Kemerdekaan Negara, yang ke-67 tahun 2024 ini. Selamat Hari Merdeka, hidup Malaysia. Terima kasih. Salam Perpaduan dan Salam Malaysia Madani. Selamat Hari Merdeka,